Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share lagi nih ada kebijakan-kebijakan tiktok yang baru Jadi aku baru buka reputasi akun dan baru dapet notifnya Kayak baru dapet gitu loh bahwa ini adalah kebijakan-kebijakan yang baru lagi guys Nah buat teman-teman tiktok affiliate semua nih Kalau pengen tau nih apa aja kebijakan-kebijakannya Langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip Karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke kita masuk dulu ke tiktok, masuk dulu ke profil Sekarang ini tampilannya udah baru lagi ya guys untuk tiktok Nah kemudian kita masuk dulu ke tiktok shop Kalau tampilan dulu tiktok shop Apa namanya, kalau tampilan dulu reputasi akunnya itu ada di bawah sini guys Tapi nih beberapa fitur disini telah dihapus Ini adalah ya info lagi gitu ya dari tiktok bahwa tampilan baru-baru lagi gitu loh Kemudian kalau mau lihat reputasi akun sekarang tuh di garis 3 yang pojok sebelah kanan nih Reputasi akun disini, otorisasi disini juga, kemitraan juga disini Dan tiktok shop seller center juga disini guys Ini adalah tampilan baru dari tiktok Kemudian kalau misalkan mau lihat nih kebijakan-kebijakan baru ada disini Jadi disini nih ada info pelajari kebijakan kami Karena memang kebetulan ini adalah kebijakan baru Makanya aku juga baru dapet guys Jadi sekalian aja bakalan aku share ke temen-temen semua Supaya kalian juga bisa mendapatkan info ini gitu Kita langsung aja masuk Nah jadi ini adalah kebijakan-kebijakan dari tiktok guys Nah jadi apa namanya Update-an terbaru itu ada produk yang tidak didukung Jadi maksudnya produk-produk yang memang tidak boleh dipromosikan di tiktok Nah contohnya pelanggaran produk yang tidak didukung Yang pertama adalah kategori produk yang tidak didukung Seller dilarang mendaftarkan membagikan atau mempromosikan produk yang tidak didukung di tiktok shop Contoh produknya Nah contoh produknya ini ada kategorinya guys Pertama ada produk penurun berat badan Semua jenis produk atau produk penurun berat badan Yang memiliki efek atau kemanjuran Pada penambahan atau penurunan berat badan Tidak termasuk peralatan olahraga apapun Nah jadi guys sekarang tuh yang mempromosikan kayak Apa ya kan suka ada tuh ya Suplemen-suplemen atau apa gitu Atau misalkan kayak jamu penurun berat badan lah Atau misalkan kayak suka ada info-infonya ya kan Di tiktok sekarang udah mulai sepi guys Untuk itu mungkin karena memang Disini tidak didukung untuk promosinya Makanya sekarang udah jarang banget yang mempromosikan produk penurun berat badan Terus obat resep juga Ini kalian bisa baca ya Obat yang memerlukan resep dokter Atau obat yang tidak dijual bebas di pasaran Terus alat kesehatan Setiap instrumen Aparatus Peranti perangkat lunak Bahan Produk lain Produk apapun yang memerlukan resep Pokoknya ini kalian bisa baca sendiri Terus produk bekas Pakaian dalam bekas Produk kecantikan Dan perawatan pribadi yang dibuka Kalau produk bekas mungkin Kalau untuk Yang lebih spesifik-spesifik Kayak produk pakaian dalam Mungkin tidak ada ya Tapi Kalau thrifting Kayak baju-baju bekas Kayaknya masih ada iklannya deh Cuma gak tau ya Disini Apakah masih boleh atau enggak Kayaknya sih masih boleh Soalnya aku masih lihat Seliweran Tripting Tripting Baju bekas guys Terus disini ada Produk dan layanan Seks atau dewasa Mainan dan Seks toys Pakaian erotis Kesehatan dan Pijat erotis Perlengkapan Layanan kencan Kontak sesual Dan pendamping Nah ini juga gak boleh ya guys Ini tidak didukung Kemudian Alkohol Tembakau Rokok Elektrik Dan produk terkait Kemudian Suku cadang Otomotif Maksudnya Oh jadi Ini tuh termasuk Namun tidak terbatas Pada mobil Sebeda motor Suku cadang Atau komponen kendaraan Otomotif Pokoknya tuh yang otomotif Otomotif mungkin ada Beberapa yang tidak didukung juga Kayak gitu guys Ini produk media Produk virtual Layanan jasa Produk politik Mystery box Ini termasuk Tetapi Tetapi tidak terbatas Pada segala jenis Mystery box Lotre Jadi mungkin kayak Mystery box gitu Kan suka ada tuh Mungkin ada beberapa Yang tidak didukung juga Pokoknya ini Updatean terbaru ya guys Untuk kategori-kategori Yang tidak didukung Oleh tiktok Mungkin ada beberapa Toko juga yang Akhirnya Tidak jualan mungkin ya Gara-gara Adanya produk Yang tidak didukung ini Terus apalagi nih Apa itu produk Khusus undangan Disini Kita baca ya Demi masalah Keselamatan Dan keamanan Kategori produk Khusus undangan Mengacu pada Produk tertentu Yang Hanya Dapat dijual Jika seller Telah bergabung Melalui proses Khusus undangan Seller tidak boleh Mencantumkan produk Yang termasuk Dalam kategori Hanya undangan Tanpa persetujuan Dari tiktok shop Karena perilaku ini Dapat menyebabkan Kemungkinan Penghampusan produk Ini untuk produk Khusus Khusus Kalian kalau misalkan Ada produk tertentu Mungkin bisa Harus ada Khusus undangan Dari tiktoknya Jadi tetap aja Tidak bisa menjual Dengan bebas Pokoknya itu ketat Banget ya Tidak sih Ini kategori Produk khusus undangan Aneka perlengkapan Medis rumah tangga Pakaian dalam Pakaian renang Vitamin dan suplemen Kartu sim Aneka produk Produk makanan dan minuman Buku kertas dan kategori Yang diterima Perabotan rumah tangga Bahan bangunan Kemudian Peralatan rumah tangga Produk mewah Pokoknya itu Yang gitu-gitu Kalian bisa baca sendiri Nah ini adalah Produk Kategori khusus Yang didukung Yang memerlukan Persetujuan tertulis Dari tiktok shop Sebelum dijual Jadi guys Nanti tuh kalian Kalau misalkan Kalian mau jadi seller nih Disini tuh ada Produk khusus Undangan gitu Jadi kalian harus Perlu persetujuan Tertulis dari Si tiktok shop Wow ketat juga ya guys Nih cara Menghindarinya guys Nih Bagaimana menghindari Pelanggaran daftar produk Ini berarti Sebenarnya dihususkan Untuk para seller Ya guys Untuk keterangan-keterangan Ini tuh Sebelum menggunakan produk Penjual harus Membiasakan diri Dengan pedoman produk Terlarang di tiktok shop Dan pedoman produk Yang dibatasi Di tiktok shop Oh jadi Kalau misalkan Kita mengunggah produk Kita tuh harus Ya lihat dulu ya Pedoman-pedoman produk Yang dilarang di tiktok Supaya tidak terhapus Dengan sendirinya Kemudian Jika seller Tidak yakin Apakah mereka dapat Menjual produk Dalam kategori khusus Undangan Mereka dapat Berkoordinasi dengan Manager akun Atau menaikkan tiket Di seller center Terus jangan Mengupload ulang produk Yang telah dihapus Karena pelanggaran Listing produk Jadi kalau misalkan produk Kalian udah dihapus Dih sama si tiktok Kita gak boleh Re-upload lagi guys Karena Itu tetap Apa namanya Ya tetap Udah kena pelanggaran Gitu lah intinya Pantau terus Potensi pelanggaran Listing produk Di kesehatan Toko seller center Jadi guys Buat kalian nih Yang Apa namanya Yang buka toko Di tiktok Kalian tuh ada Kesehatan toko seller center Jadi mungkin disana Kayak pelanggaran Pelanggarannya Dituliskan disana Jadi kalian Hati-hati ya Jangan sampai Kena blog Atau jangan sampai Akunnya ditutup Karena kan lumayan ya Kalau misalkan kalian Udah jualan di tiktok Udah banyak reviewnya Udah oke gitu loh Udah banyak pelanggannya juga Kalau sampai ditutup Ditutup Itu sayang banget Makanya Bisa dipantau aja Kesehatan toko Seller center nya Nih Ini kalau misalkan Kalian Disini Mencantumkan Produk yang tidak didukung Misal kita maksa nih Pengen upload aja Udah lah ya Nah disini TikTok shop Dapat mengaudit Daftar produk Kapan saja Dan dapat mengambil Tindakan penegangan Hukum terhadap Produk Terhadap penjualan Yang melanggar Pedoman produk Yang tidak didukung Kami tiktok shop Dapat mengambil Tindakan Menolak untuk Pendaftaran produk Menghapus produk Dari toko seller Menetapkan poin Pelanggaran ke toko seller Akumulasi poin Pelanggaran dapat Mengakibatkan Dicabutnya hak istimewa Seller tiktok shop Untuk menjual Jadi guys Hati-hati banget ya Buat kalian yang seller Apa namanya Yang tokonya tuh Udah terkenal banget Misalkan udah banyak Pelanggar Pelanggannya Gitu ya Hati-hati guys Karena si tiktok Katanya tuh Bisa mencabut Hak istimewa Seller tiktok shop Untuk menjual Jadi nanti kalian Gak bakalan Bisa jualan lagi Di tiktok Sayang banget sih Sebenarnya ya Kalau misalkan udah Apa tuh Kalau misalkan kita udah Bener-bener banyak Pelanggan Kayak gitu Itu sih ya Untuk poin penting Mengenai produk Yang tidak didukung Dari tiktok Terbaru guys Kalau ini Kita coba buka lagi ya Pengalihan traffic Oh kalau pengalihan traffic Aku pernah bahas ya Jadi tuh kayak Pengalihan traffic tuh Kayak Mempromosikan produk Shopee affiliate Itu kayak Masuk link bio Kemudian Kayak Buka halaman facebook Gitu-gitu lah guys Ini tuh kayak Pengalihan Orang Menggiring orang Dari tiktok Ke platform lain Contohnya kayak Shopee Facebook Misalkan email Isi email Dan lain-lain Pokoknya Seperti itu Terus Yang selanjutnya Apa itu promosi Produk yang tidak Relevan Jadi tuh Ada lagi nih ya Ada produk Yang tidak Relevan Katanya guys Pentingnya promosi Produk yang akurat Promosi produk Yang tidak Relevan Aku Poinnya aja ya Jadi seller Seller itu dapat Membuat video Jangkar Pendek Untuk mempromosikan Produk Mereka di platform Mereka juga Memiliki landing page Jangkar Yang sesuai Mengarahkan Pengguna Untuk membeli produk Yang mereka Iklankan Terus Sebuah promosi Dianggap Tidak relevan Bila produk Yang dipromosikan Atau diiklannya Tidak sesuai Oh Jadi guys Gini loh Misalkan kita Mempromosikan produk Dalam bentuk video Terus misalkan Videonya itu Tidak sesuai Dengan keranjang kuningnya Gitu Atau Dengan produk Bisa dihapus Dengan sendirinya Dan bisa hilang Dengan sendirinya Produk yang kita Promosikan Pokoknya harus Sesuai aja Harus relate Antara video Dengan produk Yang kita Promosikan Seperti itu Untuk kebijakan Kebijakan baru Mengenai TikTok shop Semoga Video yang aku share Hari ini bisa Bermanfaat Bagi kalian semua Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you All my next video Bye bye